Seorang perempuan membawa dua orang bocah diketahui sedang menderita kejang, pingsan dan mulutnya mengeluarkan busa di dalam mobil angkutan umum viral di media sosial. Sebuah mobil angkutan umum terlihat panik di depan pos lalu lintas Jalan Jaksa Agung Polres Sampang, Madura, lantaran salah seorang perempuan dalam kondisi sedang menderita kejang, pingsan dan mulutnya mengeluarkan busa. Petugas kepolisian lalu lintas mengetahui kejadian tersebut langsung mengecek kondisi perempuan yang berumur 44 tahun. Karena korban tak berdaya, kemudian dilarikan ke puskesmas kemuni Sampang guna dilakukan tindakan medis. Menurut petugas kepolisian lalu lintas Sampang mengatakan korban diama akan pergi ke Sumenap menaiki angkutan umum, namun sang sopir tiba-tiba mendatangi kepolisian bahwa salah seorang penumpangnya sedang kejang-kejang hingga pingsan. Para penumpang lainnya panik dan keluar dari kendaraan. Guna terjadi hal yang tidak diinginkan, petugas kepolisian langsung membawa korban ke puskesmas kemuni Sampang untuk dilakukan penanganan secara medis. Korban diama diketahui identitasnya berasal dari desa sawatengah Sampang. Mereka berencana akan kembali ke rumah suaminya di Sumenap usai merayakan maulid nabi bersama keluarga. Ini menaik mobil, mobil call, angkutan umum, tepatnya di pertigaan ada perempatan barisan, sopirnya turun, punya turun mengatakan ke saya, Pak mohon bantuan, ini penumpang saya kejang, kejang mulut berbuih. Jadi khawatir terjadi apa-apa, penumpang-penumpang yang lain juga takut, keluar lari semua. Jadi saya ambil tindakan, cepat bawa ke rumah samping, untuk melakukan pertolongan pertama kepada ini. Dan itu ini ada anak kecilnya, anak kecil dua, dalam mobil itu menangis, saya beritaskan ke anggota, tolong dibantu, cepat dibantu, termasuk juga saya datang ke sini. Setelah dibawa ke puskesmas, korban diama kondisinya sudah membaik. Namun petugas medis puskesmas Sampang belum mengetahui pasti penyakit yang diderita korban, karena ia masih melakukan cek di laboratorio.